Hai materi kuliah hari ini adalah listrik arus searah atau listrik DC direct current listrik arus searah adalah listrik arus yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah hanya satu arah itu dari plus ke min akar terjadi arus listrik pada suatu penghantar maka ujung-ujung kawat penghantar itu harus dibuat berbeda potensialnya ujung yang satu potensialnya tinggi dan ujung yang lain potensialnya rendah arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah tentu ada beda potensial diantara dua dua ujung tadi yang menyebabkan terjadinya arus listrik nah beda potensial ini kita sebut tegangan listrik atau voltage dengan satuan volt hambatan jenis jadi listrik mengalir lewat kawat penghantar dipengaruhi oleh hambatan jenis definisi hambatan jenis adalah sebagai perbandingan antara kuat medan listrik dengan rapat arusnya hambatan jenis ini adalah sifat penghantar dari suatu bahan kuat arus dalam suatu penghantar tergantung dari kuat medan listrik di dalam penghantar tersebut bila dirumuskan hambatan jenis kita simbolkan Rho dan kuat medan listrik kita simbolkan E dan rapat arus kita simbolkan C dimana rapat arus didimisikan adalah kuat arus I dibagi luas penampang penghantarnya maka hambatan jenis Rho memiliki rumus sama dengan E dibagi C kita mengetahui bahwa beda potensial itu sama dengan kuat medan listrik kali panjang penghantarnya sehingga dapat dirumuskan bahwa medan listrik sama dengan V dibagi L jika ketiga rumus tadi kita substitusikan Rho sama dengan E dibagi J sedangkan J sama dengan E dibagi A sedangkan kuat medan listrik E sama dengan V dibagi L maka akan didapat rumus yang kita sebut hambatan penghantar yang disingkat R dengan rumus Rho kali L dibagi A pengaruh suhu terhadap hambatan jenis hambatan suatu penghantar ternyata dipengaruhi oleh suatu suhu penghantar karena hambatan jenisnya berubah jika suhunya berubah hambatan jenis penghantar akan berubah secara linear jika terjadi perubahan suhu sehingga jika dirumuskan maka Rho t sama dengan Rho 0 dalam kurung kali 1 plus alpha kali delta t dimana Rho tnya adalah hambatan jenis pada suhu t Rho 0 nya adalah hambatan jenis mula-mula alpha adalah koefisien suhu dengan satuan per derajat celcius delta t nya adalah perubahan suhu demikian juga untuk hambatan penghantar yang disimulkan R pada suhu t yaitu Rt sama dengan Rho 0 kali dalam kurung 1 plus alpha kali delta t terima kasih terima kasih